Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Sabang Semarang di hari Rabu tanggal 6 April 2022 seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan live trading kalau biasanya kita live tradingnya malam ya jam 19.00 waktu Indonesia Pagan Barat atau jam 7 malam dan karena saat ini sedang memasuki bulan Ramadan jadi kita live tradingnya kita ajukan di jam 3 sore jadi di sesi perdagangan Eropa nah siapa tahu nanti kita bisa menangkap market di sesi perdagangan Eropa ataupun di sesi perdagangan Amerika nanti malam bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Sabang Semarang nanti juga ada teman saya Arty Ansah yang akan membantu untuk menganalisa secara teknikal ya jadi untuk live trade pada sore hari ini seperti biasa kita disclaimer ya jadi semua keputusan berada di tangan anda semuanya dan kami di sini sifatnya memberikan edukasi ya memberikan edukasi melalui analisa teknikal kemudian melalui gambaran chart menambil di tradingview ataupun di MetaTrader 5 GK Invest oke bagi anda yang barusan bergabung selamat bergabung dan jangan lupa dipersiapkan alat tulis untuk nanti anda bisa apa ya mencatat apa yang nanti disampaikan oleh Arty Ansah untuk analisa teknikal nah ini bagi anda yang saat ini sedang mencoba demo akun GK Invest di platform MetaTrader 5 GK Invest nah ini mungkin ada sedikit bisa membandingkan layar Meta 5 dengan Meta 4 versi versi 5 dengan versi 4 kalau secara fisik di handphone Android itu tampilannya hampir sama sih ya tapi yang membedakan biasanya ada di tampilan di desktop metode sedikit perbedaan mengenai time frame kemudian mengenai apa banyaknya tools yang lebih banyak daripada di MetaTrader 4 dan mungkin kalau misalnya ada sudah eh akhir menggunakan MetaTrader 5 GK Invest Anda bisa meneruskan untuk membuat real akun Nah untuk real akun syaratnya gampang cuman menyelamk melampirkan foto selfie foto KTP dan foto cover depan buku tabungan untuk membuat akun real nanti bisa menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cepang Semarang nanti akan kami bandu untuk cara membuat akun real nah seperti itu oke pada hari ini di hari Rabu tanggal 6 untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan untuk tadi pagi ada laporan stok cadangan minyak mentah versi API ya versi Amerika Petroleum Institute yang merilis mengenai jumlah stok mengalami penambahan dari 1,1 juta 558 ribu minus ya minus dan aktualnya plus 1 juta 80 ribu jadi ada penambahan jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika versi API Amerika Petroleum Institute kemudian untuk ah nanti malam untuk sore ini nanti jam 15 lebih 30 ya ada survei index manager pembelian ada bidang konstruksi dari Inggris ini termasuk kategori bidang 3 kalau di Inggris jadi kemungkinan pengaruhnya juga lumut cukup lumayan untuk cepat nanti kita manfaatkan di posterling ya untuk PMI konstruksi Inggris diprediksi mengalami penurunan dari 59,1 ke 58 sorry 57 poin 8 nanti aktualnya nanti sekitar 30 menit lagi ya 15 30 akan dirilis di penempatnya untuk angka aktualnya akan dirilis kemudian untuk Amerika juga survei juga ah nggak ada ya Oh sorry crude oil stok cadangan minyak mentah versi EA energi informasi administrasi nanti akan melaporkan stok cadangan minyak mentah di Amerika mengalami penambahan stok dari minggu kemarin minus tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dan untuk saat ini prediksinya ya prediksinya minus dua juta lima puluh enam lima puluh enam lima puluh enam ribu untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 21 lebih 30 menit karena ah harga crude oil ini juga bergerak ya bergerak seiring dirilisnya data ekonomi berupa stok cadangan minyak mentah versi EA energi informasi administrasi Oke untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan untuk hari ini dan Anda yang barusan bergabung di channel kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang selamat bergabung untuk sore hari ini bukan malam hari ini sore hari ini karena live trade kita kita geser nih ceritanya nih nah kita geser ke jauh-jauh panamya beribadah yah dibadah ke malam hari jadi selon pada Ramadan seri untuk live trade yang Kita menunggu Ardiansah untuk bergabung bersama kita semuanya di sesi perdagangan yang paling bawah. Cuman belum on game nih Ardiansahnya. Kita lihat untuk pergerakan market. Untuk hari ini harga emas masih naik turun. Sepertinya menarik juga. Nanti kita akan lihat analisa teknikalnya Ardiansah apakah kita bisa memanfaatkan harga emas payah atau sell. Kemudian harga crude oil. Nah ini crude oil kembali terkoreksi ini. Saat ini running di 103. Kemudian harga euro yang sempat drop sampai di 1,08735. Sekarang sudah mulai pulih menekati 1,099. Apakah euro juga bisa kita manfaatkan juga untuk mengenai posisi di sesi perdagangan Eropa sore hari ini. Halo bro, gimana kabarnya sore hari ini? Halo Pak. Jelas ya sorangnya Pak ya? Jelas, jelas. Puasa nih bro? Alhamdulillah puasa Pak. Alhamdulillah puasa. Di mana nih? Di Makassar ya? Iya, lagi di Makassar ini Pak. Lagi di rumah orang tua. Oh, baik Makassar. Oke bro, mungkin saja di, apa namanya, untuk analisa teknikal. Siapa tahu kita sore hari ini sesi Eropa, sesi Amerika, mungkin kita bisa mengambil peluang lah ya di tengah volatilitas dua sesi yang biasanya cukup volatilitas entah itu forex, entah itu komunitas, itu bergeraknya lumayan besar. Nah, siapa tahu kita bisa manfaatkan di sore atau nanti malam. Silahkan bro. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa, kita live trading walaupun jamnya berubah selama bulan Ramadan. Kita coba live trading di sesi Eropa. Kita coba manfaatkan di sesi Eropa, di pembukaan Eropanya. Jadi, ini tidak seperti biasanya ya, tapi nanti coba kita lihat beberapa peri yang bisa kita manfaatkan untuk kita transaksikan baik hari ini untuk, walaupun itu di beberapa hari ke depan. Bentar ini kenapa enggak muncul videonya ya. Jelas suaranya Pak ya? Suara jelas videonya yang belum muncul. Kayaknya jaringan Pak. Ini lagi hujan, masalahnya hujan deras. Oh, biasa sih kalau hujan deras, makin jaringannya kurang bagus. Tapi saya lihat ini grafiknya muncul. Yang penting grafiknya muncul saja sama suaranya. Ya Pak, sebentar apa ini muncul. Ya, nanti coba kita lihat. Nah, ini cembil ibu dari ibu Trihardianti. Selamat sore Pak Rudi. Dan masari semoga saya lagi ya. Amin, amin, Pak. Amin, Bu. Ya, oke. Kita lanjut. Coba kita lihat di indeks dolarnya dulu ya. Kalau kita perhatikan hari ini. Coba kita lihat. analisa untuk hari ini. Kalau kita perhatikan dari sisi indeks dolarnya sebenarnya ini. Kalau kita lihat sekarang ini di harga di resistennya ya. Ini kalau kita lihat di grafik manlinya di indeks dolarnya. Nah, kemungkinan besar hari ini untuk hari ini harga tertinggi untuk di indeks dolarnya ini cuma sampai di sini di 99.666. Kalau kita perhatikan secara dari manlinya ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar indeks dolarnya masih mengejar harga 100.50 atau 100.500. Kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, kemungkinan besar ini targetnya sampai ke harga ini. Kalau kita perhatikan. Untuk di indeks dolarnya. Tapi kemungkinan besar malam ini, hari ini. Koreksi dulu kalau kita perhatikan ke harga. Bisa ke harga ini dulu 98.40. Habis itu ke harga ini 100.500. Kita perhatikan. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Setelah itu kembali ke harga 94. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Untuk indeks dolarnya. Atau opsi kedua. Bisa saja mengejar ke harga ini dulu. 100.40. Habis itu koreksi ke harga 98. Nah, ini bisa juga seperti ini. Polanya untuk di indeks dolarnya. Ini kalau kita perhatikan di daily-nya ya. Grafik daily-nya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Maaf ya kalau responnya agak lambat. Karena ini kita live-nya pakai laptop. Tidak seperti biasanya kita gunakan PC. Ini kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi, kemungkinan besar ini polanya seperti ini. Jadi, opsinya bisa saja malam ini langsung koreksi ke 99.98. Atau sebentar di sesi Amerika mengejar dulu harga ke 100.500. Habis itu ke 98.38. Untuk indeks dolarnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di... Ini ada pertanyaan kayaknya. Euro Jepan Yen. Ini dari Pak Mulia Segara untuk Euro Jepan Yen dan USD Jepan Yen. Nanti coba kita lihat Pak ya untuk Euro Jepan Yen-nya. USD Jepan Yen. Coba kita ke USD Jepan Yen-nya. Pertanyaan dari Pak Mulia. USD Jepan Yen-nya kalau kita perhatikan. Jadi, maaf ini kalau responnya kurang ya. Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ke sini dulu. Ke harga 1.24. 1.24.13. Habis itu ke harga 1.23.60. Ini sebenarnya kita bisa manfaatkan. Nanti coba kita lihat apakah kita pasang buy limit atau kita pasang sell limit. Untuk ini. Jadi ada dua opsinya. Coba kita lihat di temprem H1-nya. Kalau kita perhatikan sih di H1 ini dari pagi tadi dari sesi Asia sampai Eropa ini. Ini market USD Jepan Yen-nya ini sideways. Kemungkinan besar ini di sesi Amerika-nya. Kemungkinan besar. Volumenya besar. Jadi paling ada opsinya. Ini yang kotak ini sesi ya. Sesi Asia. Kalau yang ini sesi Eropanya. Yang kotak kecil ini. Kalau kita lihat di temprem H1-nya. Kemungkinan besar ke harga. Sekarang di harga 1.23.90 masih bisa ke 1.24.13. Ini bisa ke sini. Habis itu kembali ke harga 1.23.65. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi sell-nya. Jadi paling kita bisa pasang sell-shop di sini. Ini di 1.2.10. Stop loss kita pasang 30 pips. Ya nanti ini juga ada pertanyaan di YouTube ya. Dari Pak Rahma Maher Dradani. Nanti habis dari Yersi Jepannya ini dengan Yersi Jepannya. Baru kita ke Gold ya Pak. Selesaikan dulu untuk Yersi Jepannya. Kita perhatikan. Ini berapa masuk ratio-nya ini. Stop loss-nya 27. Risk reward-nya masuk. Satu banding dua. Nanti coba kita lihat. Untuk ini. Jadi untuk yang saya buatkan untuk di di mana kolom ceknya dulu. Kolom ceknya. Ini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Pak Mulya ya. USD-JPY sell limit di harga 1.24.10. SL di 1.24.360. TP di 1.23.600. Nah ini kalau kita bisa manfaatkan ini. Jadi kita ada peluang sekitar 50-an pips untuk TP-nya. Sedangkan stop loss-nya sekitar 25 pips. Untuk sesi kita pasang sell stop. SL limit di harga area ini. 1.24.10. Kita siap-siap untuk posisi sell nanti di sini Pak. Pak Mulya. Pengen stop loss. Ingat stop loss-nya Pak ya. 1.4.36. Karena break dari ini. Kalau misalkan harganya tetap melanjutkan ini. Lumayan jauh nih. Makanya kita pasang stop loss di area-area ini aja. Jadi seperti itu untuk USD-JPY. Oke kita lanjut. Euro-JPY. Euro-JPY. Kita lihat di Euro-JPY-nya. Euro-JPY. Euro-JPY-nya. Untuk Euro-JPY-nya. Kita harap hati-hati ya. Untuk Euro-JPY-nya. Kalau kita perhatikan. Ini Pak. Kalau bisa sih kita hari ini di sesi Eropa ini. Kita fokus di USD-JPY-nya dulu. Kalau di Euro-JPY-nya masing mengejar harga. 1.35.14. Nah ini targetnya untuk di. 1.35.16. Ini targetnya untuk di. Target hari ini di. Euro-JPY ke harga. 1.35.15.0. Nah ini. Jadi targetnya kemudian harganya harga area ini dulu. Ke 1.35.15. Untuk di Euro-JPY-nya. Harap hati-hati ya. Terang saja. Karena kalau kita perhatikan. Di time frame H4 ke bawah. Terutama di time frame H1-nya ini. Lumayan. Sebenarnya kalau kita manfaatkan. Untuk posisi buy atau sell-nya. Sebenarnya bukan di harga area ini ya. Untuk pemanfaatan. Untuk kita bisa manfaatkan. Untuk posisi buy. Untuk posisi buy. Paling kita bisa manfaatkan nanti di sesi Amerikanya. Di atas harga 1.35.200-an. Kita bisa nge-buy dengan target. Walaupun sebenarnya targetnya pendek ya. Untuk hari ini di 1.35.30. Atau 1.35.40. Paling jauhnya di situ sih. Untuk pemampatan buy stop-nya nanti di 1.35.20. Paling bagusnya sih Pak. Kita fokus di USD-JPY-nya dulu untuk hari ini. Oke kita lanjut. Pertanyaan yang di Youtube. Pak Rahma Maher Dradani. Untuk XAU. Coba kita ke XAU. Sama-sama Pak. Pak Mulya. Coba kita ke XAU dulu ya. Untuk biar Jepen-nya kita skip dulu. Untuk sesi Eropanya. Karena biasanya itu volume transaksi. Untuk beberapa pair yang berhubungan dengan Euro ESD. Itu biasanya di sesi-sesi Amerika paling bagusnya sih. Kita manfaatkan. Atau di open market London-nya. Atau biasanya di jam 2 siang. Jadi sejam yang lalu. Oke kita ke gold-nya. Untuk gold-nya sebenarnya harap hati-hati ya. Karena kalau kita perhatikan dari beberapa hari ini. Dari hari tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret sampai 6 April hari ini. Udah sekitar 2 minggu lebih ya. Kalau kita perhatikan gold-nya cuma bergerak di range harga area ini. Ini harga tertingginya itu di Rp19.66 dan harga terendahnya itu di Rp18.90. Jadi kemungkinan besar harganya masih bergerak di range harga area ini. Jadi harap hati-hati ya. Untuk gold. Karena kemungkinan besar gold ini masih bergerak di range harga area ini. Bolak-balik di Rp19.30 ke Rp19.30. Habis itu balik lagi ke Rp19.20. Cuma bergerak di range harga area itu. Untuk XHO-nya untuk hari ini. Kemungkinan besar seperti itu. Yang paling pergerakan besarnya nanti di jam 7 malam. Pas open market Amerika-nya. Biasanya di situ. Bisa kita memanfaatkan untuk gold-nya. Cuma untuk di sesi Eropa ini di sejam ke depan ini atau sampai menjelang pra-open Amerika-nya itu range pergerakannya itu paling di harga ini Rp19.24 atau ke harga Rp19.30. Coba kita lihat di time frame H4-nya. Karena kalau di time frame daily-nya harap hati-hati ya. Karena udah dari tanggal 16 Maret ini marketnya sideways untuk gold-nya kalau kita perhatikan. Untuk turunnya, dicatat aja Pak. Jika misalkan harga di bawah ini Rp19.15. Misalkan di sesi Amerikanya sebentar harga di bawah kembali ke Rp19.15. Sale aja targetnya ke Rp19.02. Nah ini bisa kita memanfaatkan. Jadi coba saya buatkan ya untuk di gold-nya. Untuk pemanfaatan untuk di gold. Karena untuk kenaikan gold-nya ini paling di harga di sesi Eropa ini paling sampai di sini ya. Di sekarang di Rp19.24 paling sampai ke Rp19.26 atau paling jauh sih ke Rp19.30. Ini paling titik terjauhnya nih. Untuk gold-nya jadi kemungkinan besar gold-nya itu kalau kita perhatikan ke harga ini Rp19.30. Habis itu ke harga ini Rp19.03. Atau opsi keduanya kita pasang sell stop di hargain. Kita sell stop. Di sini. Targetnya ke Rp19.03. Kalau kita perhatikan. Jadi dua opsinya seperti ini nih. Kalau kita perhatikan di time frame H4-nya. Coba kita lihat di time frame H1 untuk gold-nya. Kalau kita perhatikan di H1 hati-hati ya. Transaksi di range harga-harga ini Rp19.25 dan Rp19.16 itu sebenarnya bukan area untuk kita transaksi ya. Ini agak bersih kok sebenarnya kalau kita ngorder di harga area ini nih. Nah ini nih. Jangan agak bersih kok kalau kita transaksi di zona yang saya blok ini. Biar rapati-hati. Di harga area ini nih. Nah ini nih. Nah kalau untuk gold-nya coba saya buatkan dulu. Untuk gold-nya. Kita pasang. Sell di 1914. 1914. Ini sebenarnya belum kelihatan untuk penempatan stop loss-nya ya. Karena ini pemanfaatan untuk nanti di sesi Amerikanya sebenarnya. Ini 19.02 berarti kita taruh di 19.03.50. Itu kan ada, biasanya kan ada spread. Paling amannya sih polanya seperti ini untuk di gold-nya. Karena ini kita terbatas masalah waktu aja sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ini gold paling menarik itu kita transaksikan di sesi Amerikanya biasanya. Untuk pemanfaatan untuk live tradingnya itu paling menarik di sesi Amerikanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti coba kita buat aja dulu. Ini untuk opsinya aja ya. Kalau memang harganya balik ke harga ini, siap-siap nge-sell aja. Jadi saya buatkan untuk siap-siap sell di harga-harga ini. Paling di sesi Amerika ini. Untuk pemanfaatannya jadi siap-siap aja nanti di sesi Amerika. Ini saya kasih tanda supaya kelihatannya. Sell stop di harga 19.14 poin 500. Ini kelihatan sell stop-nya. Sebenarnya untuk penempatan stop-loss-nya kita harus tahu dulu. Untuk nyentuh harga ini dulu untuk penempatan stop-loss-nya. Tapi kita coba kita buat aja dulu untuk range-nya. Setidaknya ini bisa kita manfaatkan 1 banding 2. Berarti stop-loss-nya bisa kita taruh di 19.21 poin 700 dengan target 19.03 poin 600. Ini coba saya sebutkan ya. Nanti cuman nanti saya coba saya jawab beberapa pertanyaan di kolom chat-nya. Sell stop gold di harga 19.14 poin. 500. TP di 19.03 poin 500. SL di 19.21 poin 700. Nah ini untuk posisi gold-nya sebenarnya. Karena kita terbatas masalah waktu. Jadi kita coba buat opsi untuk posisi sell stop aja ini. Karena kemungkinan besar ini. Sambil kita jawab pertanyaan aja ya. Ini dari Pak Ferry. Maaf kenapa hati-hati Pak di range-nya ini. Kenapa kita hati-hati Pak? Karena kalau kita perhatikan. Kita sudah bahasakan tadi ya. Untuk di gold-nya. Di gold ini di time frame daily-nya ini. Kalau kita perhatikan. Di gold-nya ini dari tanggal 16 Maret. Kemarin sampai hari ini tanggal 6 April. Rangsenya itu cuma bergerak di harga area ini. Jadi dia sideways kalau kita perhatikan. Dari tanggal 16 Maret. Sampai tanggal 5 April. Apalagi ini di time frame besarnya ya. Jadi kalau di time frame besarnya aja di daily-nya sideways. Kemungkinan besar ke time frame ke bawah. H4, H1 itu sideways juga. Kalau kita perhatikan. Makanya harap hati-hati. Nah ini kalau kita perhatikan juga di H4-nya. H4 itu struktur market. Kalau kita lihat. Ini dari tanggal 30 kemarin. Cuma bergerak di harga area-area ini. di 19.15 dan 19.50. Makanya kalau tinggal dua opsinya aja. Brick ini 19.50. Lumayan besar volume kenaikannya ini. Atau brick ini. Yang saya buatkan tadi. Sell stop-nya. Brick 19.14 itu. Target terdekatnya itu di 19.02. Makanya coba kita manfaatkan untuk peluang di sell stop-nya aja dulu. Jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi harap hati-hati karena. Kenapa harus. Ya itu. Masalahnya ya. Kita harus hati-hati karena posisi market-nya sekarang sideways. Itu aja sebenarnya. Sama-sama Pak Ferry. Oke kita lanjut. Jadi goal-nya kita coba buat untuk sell stop aja dulu ya. Nah kita enggak sempat sampai di. Kita enggak sampai live trading untuk di sesi Amerikanya. Jadi dicatat aja untuk goal-nya. Yang untuk posisi sell stop-nya nanti di 19.14. 11.500. Nah itu. Peluang untuk bisa kita manfaatkan. Dengan target terdekatnya di 19.03.500. Lanjut. Kita ke. Ini dari pertanyaan. Euro USD belum Pak. Ini nanti coba kita. Euro USD-nya. Kalau yang dari Ibu Trirahadiyat ini ada head and shoulder di time frame H4. Sell limit-nya. Untuk sell limit-nya juga bisa. Untuk di harga area ini. Cuman kalau untuk pemampatan sell limit-nya. Ini agak besar sih resikonya. Stop loss-nya aja sih sebenarnya. Kalau untuk sell limit-nya misalkan kita sell limit di 19.31. Stop loss-nya yang lumayan besar masalahnya. 19.50. Ini yang jadi permasalahan kalau kita pasang sell limit. Jadi kita cari yang fix stop loss-nya di mana. Kita dengan pemampatan 19.14.500. Karena stop loss-nya kecil kalau kita manfaatkan untuk sell stop-nya. Jadi paling kalau misalkan sell stop-nya resep-sep aja nanti di sini Bu. Di 19.31. Sama-sama Bu Trirahadiyat. Oke kita ke Ibu Agustin. Crude oil. Kita ke crude oil. Kalau kita perhatikan ini crude oil-nya ini menarik ya. Beberapa hari ini untuk crude oil-nya. Cuman harap hati-hati kalau kita perhatikan ini. Crude oil-nya Bu Agustin harap hati-hati ya. Coba kita lihat dulu. Maaf ya kalau yang baru gabung. Kalau misalkan respon-nya kurang lambat. Karena ini menggunakan laptop. Tidak seperti biasanya kita lihat. Kita menggunakan PC. 103.45. Jangan kita perhatikan. Untuk crude oil-nya. Kita lihat dulu daily-nya. Untuk crude oil-nya hari ini Bu Agustin ini sebenarnya masih ke harga ini ya. Untuk crude oil-nya. Masih ke 103.45. Kalau kita perhatikan. Kalau untuk pemampatan sel-nya sih sebenarnya ini bisa nanti kita manfaatkan di 99 sebenarnya. Di mana agak kejauhan sih kalau kita perhatikan. Coba kita lihat di time frame kecil-nya dulu. Crude oil-nya. Karena kalau kita perhatikan ini crude oil ini beberapa minggu yang lalu ya. Ada sekitar hampir 2 bulan. Ini marketnya cukup menarik. Bisa kita memahatkan. Kerja kita cuma kemampatan. Best stop-best stop aja terus. Cuma kalau kita perhatikan ini crude oil ini udah masuk ke koreksi ya. Jadi harap hati-hati kalau kita perhatikan. Ini kalau kita lihat secara quickly-nya sih harusnya cuma sampai di sini. Di 107. Habis itu ke harga 100. Oh berarti kayak gini nih polanya. Yang kita bisa manfaatkan untuk crude oil-nya. Untuk crude oil-nya. Paling ke harga ini dulu untuk crude oil-nya ke 106.80. Bu Agustin. Habis itu ke harga 103. Kalau kita perhatikan. Kemudian besar polanya seperti ini untuk di crude oil-nya. Coba kita lihat di time frame H1-nya. Cuma harap hati-hati ya untuk crude oil-nya di sisi Eropa ini. Karena harga sekarang berada di 103.45. Ini ada resistennya di sini kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati Bu Agustin untuk transaksi di harga di area ini. Ini area yang kurang menarik kalau kita transaksi crude oil-nya. Karena sebenarnya opsinya ini bisa ke harga ini dulu kita manfaatkan sell limit-nya nanti di 106.97. Atau bisa saja juga cuma sampai di sini di 103.45 untuk crude oil-nya. Nah, crude oil-nya dengan target ke harga 100. Nah, ini kalau kita perhatikan. Untuk crude oil-nya. Jadi dua opsinya bisa pasang sell limit di harga area ini. Kalau kita perhatikan. Kita pasang sell limit. Cuma terlalu jaya. Coba kita buat sell stop-nya saja untuk di sesi ini. Saya perbesar dulu. Agak kelihatan. Saya buat untuk short. Coba kita buat posisi short-nya. 102.68. Stop-loss-nya di harga-harga ini. TP-nya di 100. Nah, ini. Polanya seperti ini ya. Nah, ini kita manfaatkan di sini. Nah, sell stop-nya di ini. Sell stop di harga 102.60. Nah, ini kita manfaatkan untuk di crude oil-nya. Sell stop di harga 160. Kita coba saya buat yang lengkapnya. CLR. Sell stop di harga 102.60. SL di 104.15. TP di 100.75. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk crude oil-nya. Jadi, kita ada beberapa opsi. Ada di SD Jepanien. Kita ada di SD Jepanien sell limit. Kita ada sell stop gold dan sell stop di crude oil. Jadi, ada beberapa pair yang kita manfaatkan untuk di sell. Jadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Langsung ke pertanyaan dari Pak Asep Sugandi, Euro USD. Coba kita lihat di Euro USD-nya. Euro USD-nya harap hati-hati ya. Kalau secara daily-nya sebenarnya ini bisa masih ke 106. Jadi, kemungkinan besar itu ke ini. Sekarang di 09.18. Masih bisa ke 06.9.30. Jadi, opsinya bisa seperti ini untuk di Euro USD-nya. Tapi, coba kita manfaatkan di time frame kecilnya untuk Euro-nya. Karena kemungkinan besar ini di sesi Eropa ini koreksi dulu. Bisa saja menguat dulu ini kalau kita perhatikan. Atau bisa saja ini sudah jadi bottom-nya juga untuk Euro USD-nya. Yang harga yang tadi. Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan. memanfaatannya sih 0.9.19. Karena bisa saja juga sampai di sini. Yang saya buat tanda tadi di 0.8.96. Ini bisa jadi bottom daily untuk hari ini. Berarti ini tinggal kita menunggu saja untuk posisi buy-nya nanti. Coba kita lihat. Kalau di harga ini 0.9.13 ini nanti bisa kita manfaatkan. Nah, tinggal kita lihat dulu Pak ya. Untuk di Euro USD-nya. Ini Pak Asep. Coba kita lihat dulu. Sekarang 16.45. Coba kita lihat 15 menit ke depan untuk posisi Euro-nya. Apakah bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya? Kalau di harga area ini sih di 0.9.17-an. Bisa kita manfaatkan untuk posisi buy nanti di jam 5. Nah, di area ini di 0.9.12. 0.9.12 stop loss. Kita gunakan stop loss di bottom di harga low ini hari saja. Stop loss-nya kecil sih. Ini bisa kita manfaatkan untuk hari ini. Kita coba manfaatkan koreksi Euro-USD-nya saja. Karena kalau secara daily-nya ini peluang untuk turun masih besar di daily-nya. Jadi harap hati-hati saja. Jadi kalau kita pasang buy sebentar, perpindahan harganya masih di sini di 19.18. Nanti kita coba manfaatkan untuk posisi buy-nya di 19.12. Ini tinggal kita nunggu saja dulu. Coba kita lihat beberapa menit ke depan untuk Euro-USD-nya, Pak. Kita nunggu dulu ya, Pak. Jangan nge-buy sekarang. Kalau harganya masih di harga ini di 19.18-an, berarti kita bisa manfaatkan posisi nge-buy-nya nanti. Kalau perpindahan candle-nya kita manfaatkan buy-nya nanti di 19.19 atau di 19.12. Jadi seperti itu ya. Sama-sama, Bu Agustin. Jadi kita nunggu dulu beberapa menit ke depan. Sambil menunggu Euro-USD, kita coba ke Pound Starlink dulu ya. Pound Starlink-nya sudah rally duluan. Jadi biasanya seperti ini sih. Biasanya bolak-balik itu biasanya polanya. Biasanya untuk rally duluan itu biasanya di Pound Starlink-nya yang bergerak duluan. Sama-sama, Pak. Oke, coba kita lihat. Kalau kita lihat di H4-nya. Waktu ini tinggal sedikit lagi ya perpindahan candle-nya ini. Untuk nanti di... Tinggal sedikit lagi. 16. Tinggal 1 candle lagi. Oke. Coba kita lihat. Wih, cepat. Cepat benar nih baliknya. Kalau kita perhatikan... Harap hati-hati ya untuk Pound Starlink-nya ini. Karena ini sudah di area resistennya. Kalau kita lihat. Ini kan pertemuan semua. Ini bottom-bottom. Ini jadinya jadi top. Jadi top di sini. Berarti kita nunggu dulu. Berarti sama untuk Pound Starlink-nya USD. Kita nunggu dulu sekitar 10 menit ke depan. Jadi harap hati-hati ya. Jangan terkecoh dengan market seperti ini. Jangan terkecoh pergerakan besar volume seperti ini. Karena biasanya ini di menit-menit menjelang perpindahan candle H4 itu biasanya tiba-tiba ditarik turun. Jadi jangan terkecoh dengan volume besar seperti ini. Kita nunggu dulu sekitar 10 menit ke depan. Oke. Kita lanjut dulu. Di Euro USD. Nasdaq. Coba kita ke indeks dulu ya. Nasdaq-nya ini kalau kita lihat di... Nah ini kalau kita perhatikan di MetaTrader 5GK Invest Semarang. Di MetaTrader GK Invest Semarang ini lumayan lengkap ya. Banyak yang bisa kita manfaatkan di sini. Bukan cuma sekedar di forex saja. Jadi ada beberapa. Jadi kita bisa manfaatkan single stock. Di forex-nya, commodity-nya banyak. Ada silver. Ada gold. Nah, coba kita lihat di... Coba kita perhatikan dulu di MetaTrader 5GK ya. Nasdaq. Nah, kalau kita perhatikan Nasdaq-nya. Kalau di MetaTrader sih agak ringan. Aplikasinya kalau kita perhatikan dengan trading fee-nya. Trading fee itu agak berat. Makanya agak lambat tadi. Nasdaq ini kalau kita perhatikan, Ini kemarin sudah dibuat ya. Di sini kalau kita perhatikan di Nasdaq-nya. Nasdaq-nya ini masih sama ya. Kemarin untuk Nasdaq-nya. Nasdaq-nya itu masih ke harga ini yang kita buat. Yang sempat catat. Target-nya itu masih sama. Ke 14. 14.58. Ini masih sama. Ini masih sama. Jadi target... Target... Nasdaq. Kalau kode di... Kalau kode di GK itu NQ20R. Nasdaq-nya. Nasdaq-nya. NQ20R. Kita sebutnya Nasdaq. Masih sama. Ke harga. Ini masih running ya. Yang kita buat kemarin. Kita pasang sell limit di sini di 14.972. Yang sempat ngikutin live trading. Live trading di... Tanggal 30 kemarin. Kalau nggak salah. Eh, bukan. Tanggal 30. Tanggal 28. Kalau nggak salah. Minggu lalu nggak sempat ngisi live trading. Nah, ini kalau kita perhatikan. Masih sama target-nya di 14.58. 14.58. 14.58. Nah, ini target-nya. Ini SL. 152.840. SL kemarin. Di harga. SL kemarin di harga 14.977. Nah, ini SL kemarin kita di Nasdaq-nya. Kita nge-SL di harga ini. Kita pasang SL limit sih sebenarnya. Karena kita... Harganya ini dapat di tanggal 28 Maret kemarin. Baru menyentuh harga ini. Stop loss-nya masih sama ya. Jadi Nasdaq-nya masih ke target ke 14 ini ya. 14.58. 14.58. 14.58. 14.58. Lanjut ke... Facebook. Ini Facebook juga menarik. Walaupun sebenarnya sudah selesai ya. Sudah nyampe targetnya di 23. Kemarin kita juga sudah buat. Untuk ini. Sudah dapat targetnya di 23.0. Saya 23.1 sih. Ini untuk di Facebook-nya. Ini kita sudah buat kemarin. Jadi kemungkinan besokan ini koreksi dulu. Mungkin kita skip dulu untuk ini. Kalau untuk Netflix-nya ini kemungkinan besar ini masih koreksi. Masih ke harga. Jadi ini yang suka nonton film ini. Ini bisa kita manfaatkan juga. Market-nya. 3.78. 0.38. Berarti targetnya ke 3.75. Ini masih ke harga area-area. Untuk di Netflix-nya. Coba kita ke DAX. DAX ini Jerman ya. Atau biasa juga GR30. Atau kalau di kodenya di GK itu DAX 40R. Dia kodenya ini. Ini biasanya juga menarik. Ini range pergerakannya juga besar. Pulumenya. Pergerakannya ini di atas pergerakan Hang Seng. Tapi ini biasanya ini bergeraknya di ECC Eropa tadi. Makanya ini sudah bergerak. Jadi paling sampai di sini. Jadi di 14.18. Kayaknya kita skip dulu untuk ini. Masih bergerak di range harga area ini. Masih bolak-balik ke harga ini. Jadi ingat ya. Kalau marketnya polanya sideways. Berarti yang kita manfaatkan itu buy stop atau sell stop. Jangan pasang sell limit atau buy limit pada saat marketnya dalam kondisi sideways. Yang paling menariknya untuk DAX-nya ini kita manfaatkan nanti beri harga ini. Bisa ke sini. Targetnya ke sini. Atau nanti kita tunggu beri harga area ini untuk pemenempatan. Head and shoulder itu pro-pro ya? Iya Pak. Betul ini head and shoulder. Jadi kalau head and shoulder-nya jadi. Berarti kita tunggu di harga area ini. Head and shoulder-nya jadi. Berarti stop loss-nya di harga area ini. Di 14.643. Kalau kita mau perkecil stop loss-nya bisa juga seperti ini. Bisa kita manfaatkan di harga area ini nih. Peluang untuk sell-nya sih besar. Nah ini bisa kita manfaatkan. Jadi untuk DAX. DAX 40. DAX 40 R. Terstop di harga. 14.089.1. Nah ini kosong. SL di 144.9.7. TP di 13.562.5. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk DAX-nya. Ini menarik juga DAX-nya. Index Jerman. Biasanya kalau kodenya di trading view atau di broker lainnya biasanya gunakan GER. Coba kita lihat di AUSI. Coba kita lihat ke AUSI-nya dulu. Kalau AUSI-nya udah kita bahasakan beberapa waktu yang lalu. Bahwa AUSI ini cenderung kita masih fokusnya ngebaya. Karena trend-nya udah berubah dari downtrend ke uptrend. Ini udah selesai. Cuma kayaknya kita skip dulu untuk ini. Coba kita lihat di. Fruit oil-nya. Coba kita lihat. AUD USD. Nah ini kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat ini di crude oil-nya. Di AUSI-nya nih kalau kita perhatikan. Biasanya bisa ke harga 7604. Targetnya masih bisa ke sini nih. Kalau kita lihat. Atau kalau misalkan harganya di bawah ini 7604. Berarti bisa ke harga ini. Nanti coba kita lihat di hari Jumat untuk di AUSI-nya nih. Untuk pemampatan. Apa bisa kita memampatkan untuk sell limit di harga area ini. Atau kita pasang backstop. Karena kemungkinan masih service kalau kita lihat. Oke. Coba kita lihat dulu di ponsterling-nya. Apakah sudah bisa dimanfaatkan yang tadi kita bahas. Oh yaudah. Akhirnya kita lihat di euro aja dulu. Nah euro-USD-nya udah sama ya. Tadi yang Pak Asep yang bertanya. Ini bisa-bisa dimanfaatkan untuk posisi. Nanti ini. Di 0.9. Kita lihat dulu. 0.9.12. Berarti ini kita pasang by limit. Begini ya. Ke sini dulu. Tunggu di harga ini. Targetnya ke sini. Kita pasang by limit di sini. By limit euro-USD. Di harga 1.09.12. Sl di 1.08.730. Kita lihat dulu stop loss-nya udah benar gak? Oh ya. TP di 1.09.640. Nah ini ya. Nah jadi seperti ini. Nanti open di harga 0.9.12an Pak Asep. Pasang by limit aja di situ. Karena ini kita entry-nya pakai H1. To pure USD-nya. Jadi kita udah ada beberapa pair. Jadi nanti tinggal dipilih aja. Yang mana yang sesuai. Atau yang suka ditransaksikan menjadi favorit. Yang betul-betul ditahu karakter market-nya. Kita udah ada tadi di euro-USD. Di gold. Kita ada di oil. Kita ada di DAX. Jadi ada beberapa. Untuk pound sterling-nya juga sama. Ini bisa kita manfaatkan juga. Kita lihat dulu di H4-nya untuk sebelum kita selesai live trading. Coba kita lihat dulu terakhir. Ini di pound sterling-nya. Ausi tadi sudah baru ya? Ausi nanti coba kita manfaatkan di hari Jumat Pak. Hari Jumat aja ya? Oke deh. Oke deh. Coba kita lihat. Kalau kita perhatikan sih ini jatuhnya jadi... Ini bisa juga kita manfaatkan. Stop loss-nya 20-an pips. TP-nya 47 pips. Ini bisa kita manfaatkan. Pasang SLTP ya. By limit. BBP USD. 1.308. 6.1. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Pasang by limit. Ini nggak usah di-open semuanya. Tinggal dipilih aja. BBP USD. Jadi di harga 1.30861. SL di 1.30630. TP di 1.31338. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa manfaatkan ini. Bentar aja coba saya buat. Di sini ya. Targetnya ini. Untuk target malam ini nih. Kita manfaatkan. Atau tarik malam ini sampai besok. Jadi ponselnya sudah. Kita tunggu di 38.6. Euro USD-nya juga sudah. Tunggu di 0.912-an. Untuk posisi buy-nya. Targetnya di 0.964. Nasdaq-nya masih sama ya. Masih ke 14.58. Oc-nya kita nunggu di hari Jumat depan. Terakhir. Oh ini. Lupa. USD Jepang ini belum lihat tadi. Sudah di berapa tadi ya. USDJP. Kita lihat dulu USDJP. Sudah masuk tidak. USDJP-nya juga ya. Di 1.124.110. Tapi ini bisa saja juga. Tidak sampai ke sini ya. Bisa juga kita manfaatkan. Ini sell stopnya di 123.600. Tapi tidak apa-apa. Nanti coba kita lihat untuk di hari Jumatnya juga ini. Jadi itu ada beberapa. Kurut L-nya tunggu di 1.0260. Untuk sell stopnya ya. Ini. Jadi mungkin seperti itu Pardih. Beberapa per yang kita analisakan di sesi Eropa ini. Oke. Tadi sudah beberapa per ya. Sudah pakai TP sama stop loss. Rata-rata pending order nih bro ya. Yang bisa di-entry. Belum-belum yang bisa di-entry langsung ya. Yang paling mendekati ini Eros sih Pak. Eros sama Pond Sterling-nya. Oh Eros USD. Oh. Ini dari Pak Aset nih. Iya Pak. Oh ini Anda yang bertanya tadi. Iya Pak. Di time frame H1. H4 H1. Seperti itu ya untuk live thread pada sore hari ini. Jadi live thread kita geser untuk hari Rabu dan hari Jumat yang biasanya jam 7 malam. Kita geser sore hari jam 3 sore. Karena untuk apa kita kalau malam kita untuk menggunakan ibadah ya. Untuk sholat tarawih. Jadi kita geser sore hari. Khusus untuk bulan Ramadan. Seperti itu. Oke. Saya rasa live thread pada sore hari ini cukup sampai di sini. Tadi sudah beberapa per sudah beberapa instrumen sudah kita analisakan. Mudah-mudahan Anda juga mencatatnya. Dan sekali lagi live thread pada sore hari ini kita sifatnya lebih ke edukasi ya. Jadi kita memberikan paparan market. Kita memberikan mengenai edukasi mengenai cara analis. Semuanya sudah dijelaskan dan untuk apa namanya semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Oke terima kasih Ardiansah yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudy. Terima kasih juga untuk partisipan yang sudah ikut online di Zoom meeting bersama kami GKNV Sabang Semarang. Dan bagi Anda yang sudah ikut online di channel YouTube GKNV Sabang Indonesia. Jangan lupa yang ada di YouTube. Di subscribe dan di klik loncengnya. Nanti kalau kami ada informasi mengenai edukasi dari GKNV Sabang Semarang. Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Oke. Saya rasa cukup untuk lelaki pada sore hari ini. Terima kasih atas semuanya. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di Anda. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mau persiapan buka puasa. Selamat persiapan untuk buka puasa. Salam profit. Selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat menikmati.